Oke guys, balik lagi di channel Progressive Autosound Jadi kali ini kita kedatangan satu mobil lagi Mobil ini merupakan mobil yang cukup klasik Pemilik dari mobil ini sebelumnya datang ke Progressive Udah berkonsultasi dulu ya Karena sebelumnya dia udah melakukan upgrade audio Tetapi upgrade-nya juga masih dengan konfigurasi yang masih belum benar Jadi emang suara, kualitas suara dari audio yang sudah di upgrade sebelumnya itu Bener-bener masih ngaco banget ya Setelah sempat berkonsultasi dengan Progressive Dan udah denger beberapa demo kita Akhirnya pemilik dari mobil ini tuh memutuskan untuk melakukan upgrade di mobilnya Tapi melakukan upgrade simple aja nih Tapi dengan ekspektasi suara yang lebih baik jauh dari sebelumnya Pastikan masalah kira-kira apa aja yang kita upgrade di mobil Mitsubishi Lancer Oke guys, jadi tanpa perlu lama-lama Langsung aja kita dengerin kira-kira bagaimana sih hasil suara Setelah di upgrade dan di tuning oleh tim dari Progressive Photosound Di Mitsubishi Lancer ini Langsung aja kita dengerin kira-kira bagaimana hasil suaranya Saat kau melakukan salah yang sama Inginimu Membalas tulus cinta yang telah kembali Oh, menyakitkan bila cinta-ku Dibalas dengan dusta Oke guys, jadi kalian udah dengerin kira-kira bagaimana hasil suara dari mobil Mitsubishi Lancer Yang sudah kita upgrade ya Dengan sistem audio yang sederhana Dan kita juga udah melakukan konfigurasi ulang di sistem audionya nih Tapi kasih kalian nih penasaran nih kira-kira Apa aja yang udah kita upgrade di mobil ini Sehingga bisa menghasilkan suara yang terbilang cukup oke seperti itu ya Langsung aja kita lihat yuk Dari dalam kabin aja deh Oke guys, jadi for the information Kalau di mobil ini tuh sebelumnya udah terpasang Twitter ya Jadi Twitternya juga udah rusak juga ya Jadi emang suaranya udah ngaco semuanya ya Di sini emang ada tempat speakernya ya Ini ada tempat speaker standar ada speakernya Cuma speakernya juga masih speaker koaxial biasa Yang part-in masih kecil ya speakernya Dan sound qualitynya juga kurang ya Jadi dari kita progressive sendiri kita menyarankan untuk melakukan speaker upgrade dulu nih Untuk menaikkan sound quality dari mobil ini Sebelumnya di mobil ini tuh juga udah ada subwoofer ya Tapi emang masih menggunakan subwoofer yang biasa aja Dan untuk powernya juga masih menggunakan power yang biasa aja Tapi coba kita optimalkan juga ya Nah, untuk meningkatkan sound quality di mobil ini Akhirnya kita dari progressive menyarankan untuk melakukan upgrade terhadap speakernya Jadi kita melakukan upgrade terhadap speaker 2E di depan ya Yang dimana kita menggunakan speaker 2E custom by progressive autosound Yang dimana tweeternya kita pasangkan di bagian atas di dashboard ya Dengan angle yang udah kita atur sedemikian rupa Dan juga kita bikin custom passive crossovernya ya Dengan racikan khusus dari progressive autosound Yang emang untuk sistem dengan menggunakan passive crossover seperti ini Itu udah jarang banget ya Kita lihat di masa sekarang ya Jadi emang untuk sistem passive crossover tuh udah jarang banget ya Dan ini juga passive custom yang emang kita udah ukur dan emang kita udah reset sedemikian rupa Jadi speaker ini tuh bisa berwarna optimal banget nih Jika dipasangkan di mobil nih Untuk mid-bustnya sendiri kita pasangkan di bagian pintu Jadi sebelumnya pintu ini tuh masih belum ada tempat buat speakernya ya Tapi udah ada bagian yang bisa di kita bolongi ya di door trimnya Untuk kita bikinin cover buat speaker ya Jadi kita pasangkan mid-bust dari Tue Custom by Progressive Autosound Di bagian pintu depan dari mobil Mitsubishi Lancer ini Dengan treatment peredam sebanyak satu lapis ya Dan juga yang tadi gue bilang Kalau disini sebelumnya tuh gak ada tempat speaker Jadi kita harus buatkan custom cover ya Custom covernya seperti ini ya Kita balut dengan kain speaker ya Dan kita custom ini rigid ya Jadi bener-bener seperti aslinya ya Kita bikin itu bener-bener mirip seperti asli Kalau kalian pernah lihat kain speaker Mercy atau mobil-mobil Eropa Mungkin mirip-mirip kayak gini ya Dan ini juga kita bikin pakai RAM RAM besi Dan ini sampingnya ada fiber Jadi ini bisa ngikutin lekukannya Walaupun custom tetap terlihat seperti OEM Dan ini sturdy banget Bisa kalian denger nih Ini kuat banget grillnya Jadi ini gak akan khawatir kalau kesenggol dengan kaki kalian ya Dan terlihatnya juga bener-bener manis banget ya Oke guys jadi kayak-kira demikian review kita dari mobil Mitsubishi Lancer Yang sudah kita upgrade dengan paket speaker upgrade Tue custom by Progressive Photosound Kalian udah denger sendiri suaranya Dan kalian udah lihat sendiri kayak-kira bagaimana hasil instalasi di mobil ini Kalau kalian punya pertanyaan kan jangan sungkan Kan bisa langsung kontek kita melalui whatsapp kita yang ada disini Dan kita juga sangat aktif di instagram Kalian bisa langsung follow IG kita Dan kalian bisa DM kita di IG Progressive Underscore Autosound Dan juga jangan lupa subscribe youtube channel kita Karena kita bakal akan sering-sering untuk update tentang keseharian kita Untuk upgrade audio mobil, peredaman mobil, ataupun audio rumah Dan juga review-review audio mobil lainnya Oke kira demikian review gue dari mobil Mitsubishi Lancer Masih enak banget dipakai ini ya Dengan kualitas sound system yang sudah lebih upgrade dan lebih benar tentunya Oke kira demikian and see you on the next project Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.